KAFIR 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 adalah orang yang jauh dari Allah dan juga Nabi Muhammad SAW kalau orang yang suka melayani pembeli itu KAFIR hehehe close the door disomasi hei balik lagi disomasi stand on mic, take it easy pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk OUS kenapa tuh Amr Didi? sudah pakai Rigo mentang-mentang investor aku BA bukan beran ambasador ya biasa aja betul sehari-hari sudah pakai Rigo bukan hal yang baru ya ya terima kasih iya ngerti saya juga maksudnya ada Rigo disini ada banteng ya eh bebas, investor bebas betul yang penting investor ada setoran iya ada setoran yang penting kan investor nyetor betul-betul tapi untuk tahun shiftnya aja UUS tidak boleh di cut kemarin aduh saya akan membuat masalah sebesar-besarnya wah bahaya anda lupa ya kita mau ngomongin tentang minyak goreng hmm jadi minyak goreng itu ternyata dikorup wih ternyata dikorup padahal satu Indonesia sudah belajar merebus terlambat ya terlambat saat kita sudah terbiasa kita sudah terbiasa merebus kita merebus loh bener nasi udah gak kita goreng kita nanak sekarang tau gila apa ibu-ibu guru semuanya sibuk nasi ayo nanak-nanak ayo semuanya duduk ayo nanak-nanak ayo sekolah tapi ibu guru sibuk loh ngerebus nasi itu semuanya gak ngerebus kita bukus kita udah belajar itu betul ternyata anda korup minyak goreng parah terus pelakunya sudah kemarin sudah tersangkanya sudah di ekspos di wah bukan digoreng dong di ekspos kan iya tapi masa cuma satu sih om deh ya terekspos karena digoreng oleh netizen kalau gak digoreng oleh ibu-ibu yang ngantri rame-rame ya gak terekspos tapi cuma satu ya gila itu keren banget sih maksudnya kayak aku akan sendirian menghadapi semua orang-orang baik ini aku akan mengambil semua stok minyak yang ada di Indonesia saya sendiri pasti om deh dia sakti banget gak mungkin dia punya orang kepercayaan punya distributor gitu gak mungkin om deh cuman lebih ke takut sepil aja iya bahwasannya kan kalau dia sendirian om deh gak mungkin punya teman-temannya ngilang masuk kebayangan orang masalah minyak doang kok ya mungkin mungkin lalu sendirilah dia doang ada temen-temen yang bantu-bantu nggak ada oleh karena itu oleh karena itu oleh karena itu anda yang di rumah beli kispr nggak gitu dong ini kan kispray kan penghalus ya biar jadi lembut ya setrikaan pakai kispr pelicin, pewangi, pelembut ada formula anti kuman, formula alkyl mampu membunuh kuman di udara soft karpet non-alkohol nggak bisa berarti non-alkohol nggak bisa lagi puasa saya non-alkohol bulan depan jalan lagi supaya hari ini aman untuk bahan sensitif tapi yang kurang cuma tadi kurang halus bridging awal ya harusnya bisa kayak kita lihat di sini ada Ki Hajar Dewantara dia bapak pendidikan ada Kirana Larasati dia seorang artis perempuan ada Ki Joko Bodo seorang dukun dan ini adalah Ki Spray masuk, masuk, masuk orang-orang hebat gitu kan baru Ki Spray maaf saya nggak nyampe kesana kamu langsung buru-buru bang sih yaudah maaf 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 yaudah ya udah itu doang kita pembahasannya hari ini makasih udah nonton salut 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 banget tapi itu bisa korupsi sendirian sumpah memang sendirian lah bisa mau untung sendirian kan iya bener kecuali Indraken, Indraken kan kemarin banyak tuh yang kena tuh ih dia juga masih ada rekening bayangan yang dikripto ya 35 miliar ternyata wow keren sekali ngumpulin 35 miliar dikripto 35 miliar 150 juta buat dewa kipas anda tajib saya baru saja nyemplung jurang ya tapi udah pakai Ki Spray jadi aman untuk baza sih di pun ya 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 pokoknya nanti di ibu kota baru misalnya ada kayak gedung-gedung DPR gitu-gitu yang baru sponsor by Indrakenz karena kita tahu bahwa penikmat somasi itu banyak sekali ini ada berita baik jadi nanti close door nih somasi tayangannya akan diperbanyak mungkin setiap hari karena saya udah tidak mau podcast kenapa ada Cina satu nih ini ini gara-gara dia orang mau sekolah orang mau sekolah gara-gara anda orang main game betul gara-gara anda orang nonton podcast anda betul betul udah gamers kesehatan saya sudah masuk lo seder ini buat saya nggak ditompir nih ayo tanggung jawab anda bener itu anak-anak kecil bapaknya petani ibunya juga jagang warung beli diamond gara-gara lo gue jualan lagi ya? lo jualan lagi lo aku lagi dia dagang bangga lagi bener-bener enggak papa Mio Trondo yang penting diamond ku ada terus boi pekepa wah 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 yaudah 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 kita panggilkan satu komika satu komika kita hari ini yang hari ini bersumpah bahwa anda akan lucu sekali waduh 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 orang Surabaya ini dia sudah merantau dari tahun 2017-2018 ke Jakarta dan awalnya di ingin ee apa keinginan ingin jadi sukses ingin menjadi terkenal sudah pernah terjadi udah pernah berani? enggak sekarang? sudah pernah ikut gimmick oh gitu sampai di tahap situ dia terluka kalau dia memutuskan untuk yaudahlah ini begini aja yang penting jalan gerak gitu sekarang yang penting hidupnya gerak sekarang sudah tidak lagi terbual ya Allah ya cita-cita yang fana mimpi-mimpi yang terlalu besar sekarang dia jualanin aja oh lebih ke pesimis dibandingkan lucu ya tapi itu yang buat dia lucu seorang komedian kan semakin banyak masalah semakin banyak hal yang bisa dihubungin sama dia oh iya betul semakin realer juga dengan banyak orang iya betul oke kita panggil aja kalau gitu langsungnya adalah NOPE NOVIAN Alhamdulillah ngejopi katanya saya story saya itu kasur bantal sekarang story saya bisa Om Deddy langsung wiii wiii alhamdulillah ngejopi wiii biasanya orang nonton somasi itu dari sana anglenya sekarang dari saya wiii wiii asay komik kalau udah kondang terkenal itu gak butuh om exposure gak butuh maksudnya ngejop itu diem diem kalau saya maksudnya ngejop diem diem karena jadwalnya penuh noh kalau saya kan butuh tuh exposure makanya ini saya abadikan wiii ngejop di somasi wuuu om Deddy no ya ampun waa alhamdulillah wii udah dapet satu menit wiiis tinggal ditambahin dirumah nanti wuuu terimakasih 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 alhamdulillah wuuu buat yang belum kenal perkenalkan nama saya NOPE saya dari Madiun dan saya ini PKI wiiis ya Pemuda kocak Indonesia weii tolong dipasang timer om ya karena berbahaya tadi karena netizen sekarang bangsat bangsat biasanya dipotong om dipotong bagiannya PKI doang kan mati saya ya jadi tolong dikasih timer apalagi sekarang kan negara butuh pengalihan isu waduh 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 isi minyak goreng aja digoreng waduh 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 karena disini disomasi itu diwajibkan bahas materi tepi jurang tapi saya sadar resikonya materi tepi jurang serem loh saya tuh dulu pernah stand up of air di suatu daerah, bahas materi tepi jurang disuruh turun sama ormas om demi Allah disuruh turun itu orang gak ada yang tau kalau saya gak cerita begini loh masalah diselesaikan, beres lah kalau disini om saya tepi jurang kepleset seumur hidup sejak digital saya ada ini om mati ini saya om ya Allah ya kalau gak ada yang masalahin besok misalnya kalau gak ada yang masalahin lah kalau 20 tahun ke depan ada yang ngasusin ya Allah pas saya udah pensiun stand up siapa yang mau nolong saya om dedy, saya harapannya cuma om dedy iya kalau om dedy masih ada iya loh kalau om dedy udah gak ada saya mau minta tolong siapa bang uus masak bang uus aja banyak masalahnya loh masa mau saya tambahin ya Allah ya Allah aduh 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 wah bingung ini saya karena beberapa stand up comedian yang setelah perform disini video nyata yang itu bermasalah om ada yang disini nyebut nama tokoh malamnya ditelepon sama tokoh yang disebut minta klarifikasi terus ada perform disini mbak sara politik besoknya hpnya disadap semua aktivitasnya ketauan ya Allah saya gimana om masalahnya adalah kos-kosan saya itu gampang dilaca om kemarin kos saya itu trending gara-gara channel bang radit trending ya Allah saya itu gak siap om misalnya diciduk dalam keadaan nunggu callingan kerjaan soalnya aktivitas saya nganggur om gak siap saya ya Allah serem ini tapi kenapa tetap saya ambil kerjaan ini meskipun materinya tepi jurat karena kalau gak saya ambil hidup saya yang di tepi jurat disini ya Allah ini penyelamat ini ini budgetnya stand up disini lumayan ini sekali stand up udah kayak 5 bulan orang pacitan bekerja lho sekali stand up disini kan bang os ini stand up lah 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 orang pacitan butuh siang malem siang malem siang malem sampai 5 bulan disini cuma mak mohon maaf untuk orang pacitan ya mohon maaf ya langsung dikita saya minta maaf karena saya itu bingung sama orang-orang yang OMR nya di bawah rata-rata kok bisa mereka hidup itu bisa sumringah kok bisa masih bisa senyum saya bingung lho ya ampun makanya itu saya ini ini wow seneng banget ini apalagi ini ada brand ambasador apa ini sponsornya saya kalau key spray saya pakai terus om saya kalau gak pakai key spray mending bang saya badan saya key spray seombor hidup loh masa iya gak ditambahin aduh 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 disini juga banyak kok 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 cici cici saya kalau ngeliat kok kok sama cici cici bawaannya pengen ngelayanin ayo butuh apaku siap saya di setrika juga mau saya tapi keren ini somasi ini alhamdulillah keren banget dan juga saya melihat om dede juga keren dulu waktu non muslim waktu kristen itu mainnya magic ya om ya mainnya sulap sekarang setelah muslim kenapa yang dimainin nasib orang miskin om rawan ini rawan om ampun 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 tapi saya negat ini saya tetap ambil biar tetap bertahan hidup saya akan disini akan bawakan materi yang saya tulis paling ngawur di muka bumi ini ini komik luar mungkin gak ada yang berani bawa materi seperti ini cuma mohon maaf apakah om dede siap tutup channel ini bukan pamit terus balik lagi loh bener-bener tutup loh kalau siap boleh minta tepuk tangannya teman-teman saya akan bawakan nih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kafir 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 adalah orang yang jauh dari Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang yang suka melayani pembeli itu kasir aduh aman gak om aman ya ya Allah orang milimawasan saus and dakwah aduh aduh bahaya ini aduh serem ini ya Allah tapi saya udah menyiapkan beberapa materi om yang salah satunya ini tentang temanya kesehatan ini keresahan saya dari lama ini tentang kesehatan menurut saya orang miskin itu dilarang sakit om yang boleh sehat cuma orang kaya saya ulangi lagi ya orang miskin tidak boleh sakit dilarang sakit yang boleh sehat cuma orang kaya kenapa saya ngomong seperti ini karena di rumah sakit itu terjadi diskriminasi om apalagi asuransi itu itu asuransi yang swasta dan non swasta asuransi miskin dan yang mahal yang murah dan yang mahal itu bisa membuat perbedaan sikap dan perilaku petugas serius tuh orang kalau kaya datang ke rumah sakit pakai asuransi yang mahal wih petugas itu kayak semangat ibu sakit apa ibu ya ampun ibu datangin keluarga pasien kayak itu orang tuanya kita akan usaha semaksimal mungkin doain ya coba orang miskin asuransinya non swasta sakit datang ke rumah sakit respon petugas pasti lo alas sakit lagi toh udah miskin kok nyusain toh gak bisa di rumah kerokan sendiri toh saya demi kalau pernah om dulu saya itu stand up ada rejeki saya bisa membayar yang mahal asuransi yang mahal itu pelayanannya luar biasa mak saya jantung mak saya jantung di ruangan itu mencet bel kayak ting dong petugas langsung dateng ibu kenapa ibu siap 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 kerjaan stand up drop gak bisa bayar yang mahal akhirnya kembali ke yang murah om sakit mak saya itu sesek dadanya udah mencet ting dong petugas tidak ada yang dateng mencet lagi ting dong gak ada yang dateng mak saya kesalah petugas dateng itu cuma gini ibu minta tolong jangan mainan bel listriknya konslet ini ya kalau miskin yang soban tolong demi Allah begitu ada yang lebih miskin dari mak saya itu gak cuma gak dicengok petugas dari luar cuma lihat dari kaca kayak gini wah gak selamat nih tinggal ditinggal ditinggal demi Allah itu ya Allah terus kalau kita pakai asuransi yang mahal asuransi swasta yang mahal dokter itu kayak oh sakitnya apa oh siap bentar ini obatnya diminum 3x1 ayo semangat jangan banyak pikiran pasti bisa sembuh bapak pasti miskin orang miskin ya sampai yang orang miskin yang minta obat tolong gak dilayan-layan tolong akhirnya petugas tenang tunggu nih 3x1 dibaca ya yasinnya ya sama ini apa arti-artinya biar faceh insya Allah khusnul khotimah yuk yuk bisa yuk diterima di sisinya yuk itu baru masalah pelayanan belum kalau semisal ada yang meninggal waduh itu juga berbeda om kalau yang swasta ada yang meninggal orang kaya meninggal mohon maaf nih ini pasti petugas tuh merasa bersalah banget tuh kayak gak bisa melayani dengan sebaik mungkin dateng ke keluarga korban kayak mohon maaf kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi takdir berkata lain semoga alamahrum diterima di sisinya gitu kayak merasa itu terenyuh banget coba orang miskin di rumah sakit meninggal itu respon petugas dateng ke keluarga korban pasti kayak ambil tuh buru bau banyak dimana-mana ini buruan ya ampun dibilangin jangan kesini ngeyel bikin angker rumah sakit aja ya Allah astagfirullah bikin angker rumah sakit aja dimana keadilan di nusantara ini alhamdulillah alhamdulillah ya Allah semoga tidak ada perbedaan lagi karena perbedaan itu sangat banyak om saya itu juga disini disakarta meranto saya itu melihat orang kota dan orang desa itu berbeda di desa kalau ada yang meninggal itu warga itu gotong royong sholatin mandiin ngubur bareng-bareng di kota masya Allah bisa individu orangnya iya mbak nenek saya itu pernah meninggal di Surabaya ini kota besar Surabaya meninggal nenek saya bisa-bisanya sebelah rumah gak tahu ada orang meninggal serius bang itu kondisi udah dimandiin nenek saya ini ada bendera kuning ada hijau-hijau jangan kecoplosan NU jangan mau yang emang saya itu NU yang cinta mati pokoknya ada itu itu ibu-ibu itu keluar om sebelah rumah keluar keluar itu kayak pakaian rapi terus nanya buka pagar ada apa tuh ada apa mata ini picak jelas-jelas ada yang meninggal ada apa tuh jelas-jelas mati itu bukan antri vaksin terus saya jawab saya sebagai cucu yang baik saya jawab nenek saya meninggal tahu respon beliau apa O terus berangkat kerja serius ini bang orang mati responnya cuma O ya Allah O gitu maksudnya O biasanya digunakan untuk merespon kalimat yang lain misalnya Situ enak bro O ini orang mati loh kok bisa responnya cuma O gitu saya itu dendam saya masih ingat orang itu Ibu-ibu yang ngomong O itu masih ingat saya bersumpah kalau misalnya ada sodara anda yang mati saya akan bayar-bayar di depan rumah anda ngung ngung mas gak tahu ada yang mati O saya bales saya mati mati kok bisa sih mati dan di Indonesia kenapa kalau ada orang mati responnya selalu template saya itu di desa sering ngabarin kematian orang-orang misal ada bunuh nenek mati saya kabarin le bunuh nenek mati respon orang-orang biasanya ya ampun gak nyangka bunuh nenek apa nyangka kalau bakalan mati ya kan kalau nyangka sering loh itu mandi sendiri nyetri kakein kafan sendiri wuhuu ditegur tetangga bunuh nenek ngapain mau mati wuhuu dodok rumah warga sendiri assalamualaikum nanti ngelayat ya lulah siapa yang mati aku wuhuu kemusolah ngumumin sendiri duk 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 inalillahi wa inalillahi rawjiyun telah meninggal saya atau meninggal telah ngelayat dan yang paling mengesalkan adalah ketika orang meninggal adalah pas sudah meninggal saya kabarin ke orang-orang orang itu hidup lagi itu saya paling kesel itu om saya itu sering om bunuh nenek mati wah orang-orang udah mau ngelayat terus saya dikabarin gak jadi mati itu kasihan itu yang ngelayat om udah mbak beras gitu om oh bunuh nenek mati siap siap ngelayat mbak beras gak jadi mati oh ditanam lagi itu berasnya jadi padi bayangin gak tukang gali kubur kalau misalnya ada orang yang mati itu bunuh nenek mati uh alhamdulillah ngejob bro gali kuburan semangat wuu 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 sudah selesai gak jadi mati ini mau di siapa terusan ya udah kubali loh ini ngambil kucing what's what's masukkan kucing udah disitu aja bus kuburan baru habis tak sapu mungkin sekian saja dari saya terima kasih teman-teman aman ya aman sih aman aman kafir, kasir, oke aman 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 kasir, aman iya 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 layat warga NU kan saya NU aman aman iya iya bener NR no retri beter Mobile Legends beda emang bahasanya beda 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 bagus sih ternyata ya lucu loh Allah lo waktu di TV waktu itu gak lucu rasanya waduh karena kenapa tuh kenapa sih already gak bisa bahasa ngawur ngawur aduh aduh apalagi apalagi sih pak yang bikin jeningga fokus tuh apalagi sih anu emak didatangin kalau bisa yang kompetisi saya yang ke studio emak waduh begitu adalah terus apalagi kenapa kan harusnya kalau ada ibu didatangin ke studio bangga dong bangga dong ya om tapi yang buat jadi kepikiran apa waktu itu jadi gak fokus adalah bangus ya ada bangus masa emak dikasih di tempat ini tempat apa itu bangku-bangku gitu terus jangan bangus itu kasihan aku ingat itu serius om gara-gara itu diundang ke TV pulang ya udah lejo langsung sakit itu ada saudaraku lejo sakit terus dimimpinya itu di lilit ular serius om ya 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 sebelum di lilit ular kayak wah aku di lilit ular iya padahal utang ya mau tangkos ke Jakarta iya padahal di lilit utang gitu terus akhirnya alhamdulillah sekarang udah meninggal om lo loh ya naa gak di lilit latih banget, ya benar itu oke sebelum kita tutup tadi ngomongin minyak goreng minyak goreng jadi saya sarankan sama satu orang loh yang hebat banget itu kita sarankan ganti dengan bensin ha? ya jangan dong lupa ya lupa ya lupa masalah lupa semua bensin naik minyak goreng di korup bensin naik jadi beralih lah ke motor listrik Volta ini kan yang motornya nggak berisik itu kan betul ya nggak pakai ngomong-ngomong lebih iret 60 km cuman 2.000 jadi bandingin sama bensin sekarang lagi jauh banget jadi ngurangin polusi udara keluarga sehat kita sehat demi kelangsungan bumi sehat jadi lu nggak butuh lagi tuh asuransi lagi asuransi jadi kalau misalnya ada kenapa-napa ibu kena jantung lagi ke keluarin itu chargernya si Volta taruh dada ibumu hidup hidup aku nggak punya biaya loku aku cuman punya silahkan cek Instagram media official volta.id webnya di www.voltaindonesia.com atau langsung nih scan di urb siap nah udah 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 silahkan ada mau nggak usah ngomong gini orang aja bisa disomasi ada nih pacitan pacitan sih kena itu bener 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 saya nopek saya siap disomasi hai 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 dan